Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Kutip dari CNN Indonesia.com Tentara Nasional Indonesia berkomitmen menjaga dan memperkuat kerjasama diplomasi dan pertahanan dengan militer Cina Hal itu disampaikan Kepala Staff Umum TNI, Legend TNI Bambang Ismawan saat menghadiri acara hari ulang tahun ke-96 Tentara Pebebasan Rakyat Tiongkok di Ballroom Level 2, GW Marriott, Jakarta Mengutip siaran pers TNI, Bambang mengucapkan selamat kepada Tentara Pebebasan Rakyat Tiongkok untuk hari jadi yang ke-96 yang jatuh pada 1 Agustus lalu Acara itu dihadiri Koor Sangli, Kasat Legend Nyoman Cantiasa mantan kasal Laksamana Purnawirawan Dr. Mar Setio mantan Wakil Menteri Pertahanan Legend TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin Laksamana Madia Purnawirawan Dr. Desi Mamahit Kemudian atas pertahanan dari berbagai negara di Indonesia perwakilan kalangan bisnis Indonesia perwakilan perusahaan Tiongkok di Indonesia serta perwakilan keturunan orang Tionghoa sekitar 700 orang turut berpartisipasi selamat menikmati musik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton